Intro Kebakaran kios pedagang sebanyak 9 pintu terjadi dini hari di jalan R. Subrapto, Sibolga, Sumatera Utara. Mirisnya, hingga siang hari warga belum menerima bantuan pangan dari Pemko Sibolga. Salah satu korban kebakaran berinisial YZ mengaku hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, mereka baru menerima bantuan beras dari pihak TNI dan Polri sebanyak 20 kg per keluarga. Korban lainnya mendapat bantuan dari tetangga berupa nasi bungkus sampai akhirnya mereka dapat sarapan dan makan siang. Kebakaran ini tidak memakan korban jiwa dan masih dalam pengusutan pihak berwajib. Yang dari Pemko Pak? Dari Pemko belum ada lagi. Belum ada sampai sekarang? Sampai sekarang jam? Pukul berapa sekarang Pak? Kira jam 1.00. Tapi yang jelas belum ada bantuan apa-apa pun? Nah, si bungkus yang dimakan orang ini sampai sekarang? Nah, si bungkus ini bantuan saya, saya berikan kepada orang ini karena orang ini tetangga saya. Dan saudara saya lah saya yang anggap orang ini. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!